Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita masuk ke keemuan keempat Materi dasar kekuatan mengikat hukum internasional Dan hubungan antar hukum internasional dan hukum internasional Yang pertama kita bahas masalah sifat dari hakikat hukum internasional Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa Hukum internasional itu adalah hukum yang dibuat oleh masing-masing negara Untuk kepentingan internasional Bahwa sebuah negara itu ada hukum nasional dan ada hukum yang mengatur tentang internasionalnya Yang paling simpel dan paling banyak itu bagaimana jual-beli antar negara Karena dibiak jukainya itu hukum internasional Barang mewah, pajak barang mewahnya Kalau kita bawa barang dari luar negeri misalnya Bawa sepeda motor itu selain kena biaya jukainya Kena barang biaya mewahnya lagi Karena dia ada tarif nilainya Kalau tidak salah biasanya di atas 20 jutaan itu sudah kena 20 jutaan per harga pasar di Medan Eh di Indonesia Dengan tidak terlalu jauh dari harga pokok saat dibeli Jadi range-nya nanti itulah harga pasaran di Medan Dikurangi harga pokok yang dibeli Nah misalnya ada range misalnya 5 juta Di ambil tengahnya 2,5 Jadi yang harga pokok ditambah 2,5 sampai situ Ya kalau itu dia Kenanya hanya Pajak dia masuk Tapi kalau ternyata lebih Dia kenanya pajak barang mewah Ya karena enggak juga Misalnya sepeda motor Sepeda motor bebek yang kita ambil dari luar negeri Kok disini kena barang mewah Enggak Karena ada juga Ya kalau kalian ketahui Di luar negeri itu seperti di Australia Masa jauh-jauh di Malaysia, China Itu seperti sepeda motor Itu 5 tahun sudah enggak pakai Thailand Itu dibuang ada tempat sampahnya Nah menurut kabarnya ya Kita pasar loa yang Ada di Indonesia ini Bila ada di sana TV 5 tahun wajib buang Laptop 5 tahun wajib buang Dibuang itu Walaupun masih hidup Ya di Jepang Di China Enggak ada cerita Kalau kalian tinggal di sana Laptop kalian pakai laptop Lebih dari 5 tahun Itu pasti di Kalian dihubungi Karena semua laptop di sana Tercatat di Biaya cukai Dan Datanya harus tercatat Walaupun ada terjadi Perjual beli Harus tercatat semuanya Jadi di tangan siapa itu barang terakhir Kalau sudah 5 tahun dihubungi Ya dihubungi Barang itu harus dibuang Karena akan terdampak pada polusi lingkungan Ya kalau barang-barang di atas 5 tahun menurut mereka Jepang Jepang negara majedan berkembang Mereka gak pakai di atas 5 tahun Ya makanya di Jepang Sebagai produsen Sepeda motor terbesar Indonesia Jepang aja sepeda motor masih bisa dikira pakai tangan Pakai jari itu masih bisa dikira Ya kalau kalian lihat klok-klok Orang kita yang di Jepang sana Yang banyak disana adalah jalan kaki dan mobil Ya Makanya kita yang memakai barang Jepang Jepang aja gak anak memakai barang mereka Ya kenapa Ternyata pajak sepeda motor disana lebih mahal Daripada pajak mobilnya Makanya Orang berat tuh melakukan Membeli sepeda motor Kenapa dibikin negara lebih mahal Kalau lebih murah kan harusnya negara lebih banyak untung Mereka Mengkaji tentang dampak lingkungan yang disebabkan oleh sepeda motor Kita lihat kalau pagi hari gini kita datang ke kampus jam segini Ya Itu enak Ya kan Udara Di klien hirup masih enak Tapi coba klien pulang nanti siang Ya Klaim hirup panjang-panjang udara Sesak dada gue Ya kalau dia apa Makanya Di luar negeri itu sangat Riskan seperti itu Ya Jadi di hukum internasional ini Karena dibuat oleh masing-masing negara terhadap hubungannya ke luar negeri Jadi dia enggak punya lembaga-lembaga pembuat undang-undang Ya kalau seperti kita kan ada MPR ada DPR Enggak ada MPR DPR internasional Ya siapa yang mau duduk Ya Jadi pemilu internasional kan enggak mungkin Ya jadi enggak ada Kalau tempat tinggal Kalau tempat tinggal Kalau tempat tinggal Tempat tinggal enggak ada Kalau setahu saya tempat tinggal enggak Makanya orang kita banyak yang beli property ke luar negeri Ya kalau di luar negeri Istilahnya tempat tinggal gitu Ya property Dia bisa dimiliki oleh siapa aja Dari negara manapun Indonesia enggak boleh Ya Indonesia ada di aturan di Undang-undang Koko Agarria Pasal berapa saya lupa ya Bahwa Orang asing Dilarang Memperoleh hak milik Terhadap tanah di Indonesia Ya Makanya dulu Pada masa pemerintahan Soeharto Cina itu enggak dapat Karena Cina itu orang asing Ya Orang etnis Tionghoa yang ada di Kota Medan ini Atau di Indonesia Enggak dapat itu Mereka enggak punya rumah Ya Tapi mereka juga Itu saya bilang Mereka juga enggak Istilahnya pasrah Enggak bodoh Ya Dulu mereka nyewa Ya Sambil uangnya lebihnya ditabung Mereka terharap suatu saat Mereka dilonggarkan Bisa memiliki rumah Lihat sekarang Yang memperoleh Hak milik Lebih banyak Cina Daripada orang kita Ya kan Mereka jangan Dikasih Kesempatan Macam Di tempat kami Tempat kami itu 100% Islam Ada Artu Mau Masuk gang belakang rumah kami Gang belakang Dari gang kami itu Mau masuk Cina nyewa situ Enggak kami kasih Karena apa Hati-hati Kalau Cina sudah masuk Ya Dia rasa Enak tinggal disitu Bulan depan Dia ajak saudaranya Dia ajak Kawannya Dia ajak Tetangganya Rami gang itu Dia semua isi Ya Kalau kalian punya Property yang disewakan Jangan sama mereka Bisa dibilang Jalan kampung baru Tahu aja Itu juga Iya Kampung baru itu 100% Masih Ya Dibeli tanahnya Dibangun Property Ruku Perumahan Segala macam Dibangun Jual Salahnya juga Bangun Perbankan kita Ya Perbankan kita Agak susah Meluarkan Pinjaman Untuk Ribuni Ya Tapi untuk Cina Itu gak ada Proses Langsung keluar Cuma proses Administrasi aja Kenapa Ya Karena Cina Cina dalam Meminjam Itu Berani mati Berani mati Gimana Misalnya Harga Bangunannya Satu miliar Ya Berapa dana Yang bisa dikeluarkan Maksimal oleh Bank Misalnya Bank hanya Mampu Lapa Ratus juta Karena 20% Harus Ada Kerugian Penghitungan Kerugian Itu kalau di Orang Angkutan Sita Orang Management Dia harus ada Persenan Untuk kerugian Mana tahu Suatu saat Harga Bangunan itu Terjadi gempa Berang dunia Apa segala macam Jadi harganya turun Jadi 20% Inilah Antisipasinya Kalau Cina Diambil 800 juta Ini semua Tapi kalau kita Orang kita Satu miliar Yang bisa dikeluarkan 800 juta Kita apa yang kita lakukan Hitung dulu Berapa per bulannya Sanggup enggak Ya Itu satu Kesalahan kita Hitung dulu Berapa Bulannya Pak Bu Satu juta Misalnya Sanggup enggak ya Nanti kalau buka Usaha ini Keuntungannya Berapa Bayar Deng Berapa Gaji karyawan Berapa Terlalu banyak Ya Emang mereka Tidak melakukan itu Cina Melakukan Tapi mereka enggak Mikirkan Kalau dalam Istilah Jualan Kebutuhan Pokok Dan sehari-hari Mereka menang Menangnya kenapa Mereka Biar Untung sikit Prinsip mereka Biar untung sikit Asal barang Cepat habis Kalau orang kita Untung sebesar-besar Itu kesalahan Makanya banyak Orang-orang kita Jualan Barang yang enggak jalan Ya Kecuali Memang yang Meneratkan Sistem syariah Dia betul-betul Meneratkan Keuntungan yang Seminimal mungkin 2,5% Iya Ada saya Ketemu dengan Nenek Cina Dulu dia Hidupnya susah Dia kerja Kerja sama orang Kerja di Fotokopi Entah dimana-mana Ada pokoknya kerja Ya Dia nyewa Di bataran Rel kereta api Ya Itulah yang Kalau dulu rumah Paling murah itu Disitu Karena situ berisik Kalau kereta api lewat Dia nyewa disitu Prinsip mereka Kalau kerja Seperti saya sudah jelas Kesama kalian Misal Gaji Satu juta Kalian dapat Itu Lima ratus ribu Wajib Tabung Sisanya Lima ratus ribu Untuk kebutuhan Kalian satu bulan Terdapat Enggak ada cerita Yang lima ratus ribu Ini diganggu Ini bisa Kalian berikan Emas Kalian beliin Apa Emas lah Yang Bisa untuk Investasi Jangan terpanjang Ya Kalau kita Gaji satu juta Pengeluaran dua juta Pinjem kredit lagi Itu yang salah Saya selalu Sarankan Kalau kemahasiswa saya Semester Ampat Sudah saya bilang juga Kalau mau pakai Prinsip Berapa gaji Satu lapan Nah Sembilan ratus Simpan Sembilan ratus Pakai untuk kebutuhan Sehari-hari Ya Sembilan ratus Takut enggak Enggak bisa Tersimpan Pigir ke toko emas Bilang Koci Saya mau beli Emas 900 ribu Tapi yang Emas bulat Ya Supaya mudah Jualan Terlalu banyak Potong Kalau Kayak rantai Atau apa Cuman Banyak Potongan Ya Beli Emas bulat Emas logam Antam Cincin Yang bulat Tanpa mata Kuen beli Kuen simpan Satu Satu bulan Kalian bisa dapat Satu 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 Cincin Ya Sepuluh bulan Sudah 9 juta Harga emas Kan naik terus Enggak ada harga emas Yang tiba-tiba turun Turun pasti karena Ada krisis moneter Tahun 98 Itu harga yang murah Yang tabung 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 Saat kalian Nanti Mutuskan Beli rumah Jual Semuanya Jadi Hukum Internasional ini Tidak ada Kekuasaan Legisl Eksekutif Ya Gak ada Kekuasaan Legislatif Gak ada Juga Kekuasaan Kehakiman Atau Judisial Dan Tidak ada Juga Lembaga Kepolisian Jadi Dari mana Mereka ini Dapat Ya Kek Kek Polisi ini Dari mana Dapat Jika ada Sesuatu Apa Itulah Mereka yang Tergabung Negara-negara Yang tergabung Di dalamnya Di PBB Misalnya Itu dimintakan Untuk Polisinya Atau Tentaranya Ikut Dalam Satu Program PBB Yang Sah Indonesia Sering Itu Mengirimkan Ke Suria Ke Libanon Ke Palestina Pun Ada Ya Seperti itulah Itulah yang ada Mereka Tentaranya Kalau Kalau Hukumnya Lembaga Kehatimannya Memang Tidak ada Tapi Kebanyakan Kalau ada Sengketa Mereka Jatuhkan Ke Swiss Ya Karena Swiss Dibilang Yang Paling Bersih Paling Netron Ya Tidak ada Istilah Keberpihakan Di sana Jadi Pada Intinya Kalau Hukum Internasional Itu Bukanlah Suatu Hukum Positif Yang Dapat Mengikat Anggotanya Ya Tidak ada Hukum Positif Yang Mengikat Anggotanya Jadi Anggota Anggotanya Ini Terikat Karena Perjanjian Dengan PBB Dengan Apa Apa Kepentingannya Apa Untung Ruginya Mereka Gabung Kan Gak ada Hukum Positif Di sana Yang ada Hanya Moralitas Positif Ya Bagaimana Kita Sebagai Negara A Misalnya Merasa Bahwa Kita Anggota Internasional Moralnya Bukan Aturannya Ya Kalau Moralnya Enggak ada Seluruh Negara Enggak Menganggap Mereka Terlalu Penting Dalam Lembaga Internasional Dalam PBB Misalnya Bubar PBB Ya Apa Diperlukan PBB Ini Seperti itu Batas-batas Negara Ya Sengketa Batas Negara Batas Udara Batas Selawut Kalau Kasus Palestina Itu Pak Dari Pihak PBB Itu Mat Sementara Rusia Lepreng Itu Mereka Cepat Bicau Kalau Palestina Itu Itulah Karena Palestina Serangan Israel Itu Didukung Oleh Amerika Kalau PBB Ikut Campur Ya Akan Terjadi Perang Dunia Ya Tidak Bukir Makanya Negara Manapun Yang Mau Membantu Di Palestina Tidak Pernah Dikutupi Tidak Pernah Dihalang Halani Kita Bisa Masuk Asal Tahu Prosedurnya Masuk Dari Sisi Mana Jangan Pula Masuk Dari Israel Kita Tidak Punya Hubungan Di Di Turki Libanon Dari 11 11 Di Rusia Ukraina Sekarang Peradilan Internasional Menyatakan Bahwa Putin Bersalah Dan Minta Seluruh Negara Untuk Menahan Tapi Seluruh Negara Menolak Kenapa Karena Mereka Tidak Cuman Disuruh Menahan Jika Putin Ke Negaranya Tapi Tidak Dikasih Alasan Kenapa Dia bisa Dinyatakan Bersalah Kalau Istilahnya Perang Perang Mereka Tidak Ada Masyarakat Sipil Yang Menjadi Korban Kenapa Israel Yang Banyak Masyarakat Sipil Yang Terkenal Tidak Kenal Dari Segi Olahraga Pun Banyak Kerancuan Israel Yang Dari Dulu Membombardir Palestina Boleh Ikut Liga Champion Negaranya Piala Dunia Ikut Liga Palestina Itu Liga Champion Pemain Israel Bisa Masih Tapi Saat Rusia Menyerang Ukraina Semua Pemainnya Di Blacklist Negaranya Di Blacklist Liga Rusia Di Blacklist Kalau Kita Dulu Di Liga Champion Ada Dengar Istilah Dynamo Chief Sekarang Dengar Ada Itu Dari Rusia Inilah Yang Dibilang FIFA Ini Tidak Profesional Kalau Memang Rusia Harus Di Blacklist Mereka Terima Tapi Blacklist Israel Kenapa Israel Timnya Main Di Liga Champion Pemain Main Di Piala Dunia Main Di Kualifikasi Menurut Apa Ada Yang Bisa Penyelamatkan Palestina Dekan Dekan Kalau Dalam Catatan Sejarah Kenapa Palestina Sampai Sekarang Masih Semangat Bertahan Karena Ada Catatan Sejarah Mereka Ya Catatan Sejarah Mereka Catatan Peninggalan Para Para Nabi Dahulu Disitu Bahwa Di Akhir Jaman Palestina Akan Dibebaskan Oleh Masyarakat Negara Eh Masyarakat Dari Negara Bagian Barat Eh Bagian Timur Kita di Timur Ya Makanya Banyak Spekulasi Bahwa Indonesia Indonesia Ya Tapi Saya Ada Nengok Video Waktu Itu Bahwa Ada Kemungkinan Lain Bukan Indonesia Tapi Taliban Di Afganistan Karena Mereka Pada Saat Sekarang Sampai Saat Sekarang Ini Sudah Memenangi Perang Tiga Kali Melawan Amerika Dua Tiga Kali Melawan Amerika Mereka Udah Mengusir Amerika Dari Negara Mereka Mereka Membantu Suriah Suriah Untuk Mengusir Amerika Dari Negara Makanya Amerika Sibuk Memusnahkan Taliban Tapi Taliban Siapa Enggak Gak 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 Organisasi Yang Gak Gak Apa Makanya Dia Bisa Bertahan Sampai Akhir Jaman Inilah Memang Yang Di Apa Kalau Kita Memang Diharapkan Hanya Bantuan Moralitasnya Kalau Memang Yang Berani Silahkan Silahkan Berangkat Ke Sana Kalau Bisa Pun Niat Kita Kalau Berangkat ke Palestina Pulang Hanya Tinggal Nama Lebih Bagus Pulang Tinggal Darah kita tertumpah di sana Jenazah kita dimakamkan di sana Ingat, Nabi Dalam umat Islam maupun Kristen, banyak dimakamkan Di Palestina Darah pertumpahan para Sahabat Nabi Nabi pun ada Numpahkan darah di peperangan di Palestina Atau tidak bangga kita Jika darahnya Sama-sama di situ Jarang orang yang melihat Lihat saja vlog-vlog orang Indonesia Di Palestina Mereka tidak ada yang melihat Teori Teori kekuatan mengikat Hukum internasional Pertama dilihat dari Mazhab atau ajaran hukum alam Apa yang maksudnya? Bahwa negara-negara Tunduk atau terikat pada hukum internasional Dalam hubungan antara mereka Karena hukum internasional itu Merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi Yaitu hukum alam Jadi Merasa terikatnya Sesuatu negara terhadap hukum internasional Karena merasa Bahwa hukum internasional itu lebih tinggi Daripada negaranya Harusnya seperti itu Masing-masing negara anggota itu Harusnya merasa Hukum internasional itu lebih tinggi Daripada negara Hukum di negaranya Baru Negara itu bisa menghormati Hukum internasional Ya Kalau Suatu negara menganggap hukum internasional itu Lebih rendah dari negaranya Gak akan ada yang menggabung ke internasional Ya Jadi kontribusinya disini Memberikan dasar-dasar Bagi pembentukan hukum yang ideal Ya Dengan seperti itu Ada terbentuknya hukum-hukum ideal Antara negara Bagaimana hubungan antar negara Hubungan negara dengan lembaga-lembaga internasional Seperti PMI, WHO, segala macam Ya Yang kedua ada mazhab hukum positif Yang pertama mazhab atau teori Kehendak negara Apa maksudnya Dari teori ini bahwa Pemegang kedaulatan Maka negara Adalah menjadi sumber Dari segala sumber hukum Ya Teori kehendak negara Bahwa negara itu adalah Sumber dari segala Bentuk sumber hukum Jadi hukum itu mau ada atau tidaknya Keterlibatan dari masyarakat Pasti negara Pasti negara membuatnya Kalau dari kita kan harus ada keterlibatan masyarakat Misalnya dari anggota DPR, NPR Setelah ditetapkan pengundang-undangnya Ada juga dari komentar dari masyarakat Boleh diapa Kalau sistem kerajaan Kalau sistem kerajaan wajib patuh Apa yang dilakukan kerajaan Yang ditetapkan Ya Makanya Malaysia sekarang masih patuh Apa yang dibilang Inggris Ya Karena itu negara Indunya Malaysia, Singapura Kalau Dan mereka pun menerapkan Bahasa Inggris sebagai bahasa nasional Ya Di Malaysia Bahasa nasionalnya adalah Bahasa Melayu dan bahasa Inggris Makanya Orang-orang di Malaysia, Singapura Enak kalau kuliah ke luar negeri Kita yang susah Karena gak ada basic bahasa Inggris Ya Kalian mau ke negara manapun Melanjutkan di kuliah kalian S2 misalnya Cukup bahasa Inggris aja Mau ke Belanda Pilih kelas bahasa Inggris Ada kelas bahasa Inggrisnya Sebagai bahasa internasional Ya Yang kedua Masak atau teori kehendak Bersama negara-negara Ya Kalau masak ini Berarti Memperlemah dari teori Kehendak negara tadi Kalau negara tadi Hanya membuat aturan Dia sendiri yang membuat Ini ada beberapa negara Yang menyepakati Ya Negara ini bikin aturan Negara ini bikin aturan Dalam hal yang sama ya Bikin aturan tentang A Negara yang kedua Tentang A Negara ketiga tentang A Disimpulkan Dijadikan satu peraturan Yang mengikat ketiganya Ini teori kehendak bersama negara Jadi kalau yang hanya satu saja Dia mau aturan ini mengikat seluruhnya Berarti ini teori kehendak negara Tapi kalau dua tiga atau lebih Ya Ada aturan yang sama Disatukan menjadi satu kesatuan Mengatur mereka semua Yang mereka semua yang mengikatkan diri ya Yang negara lainnya Enggak 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 Tentang diri terhadap Persatuan ini Tidak Itulah yang menjadi Kekuatan bersama Apa ada negara yang Menggaji Aturan yang sama? Ada Dalam hal hukum internasionalnya Bukan hukum nasional negaranya Terutama yang melakukan Kerjasama-kerjasama Internasional Kalau kita melakukan kerjasama-kerjasama Internasional Yang pertama dilakukan Samakan dulu prinsip Dan hukum Dan serta aturannya Enggak mungkin orang tiba-tiba Lakukan kerjasama Samakan dulu Misalnya Apa ini yang boleh Dan tidak boleh Di negara kamu Tulis Di negara B Tulis Berapa besaran pajak Di negara kalian Kalau misalnya 1.20 1.40 Diambil titik tengahnya Misalnya 30 Masing-masing Melakukan jual-beli Kena 30 Itulah Jadi aturan bersama Itu biasanya Banyak memang Dari jual-beli Karena sekarang kan Platformnya Kita dari toko-toko online pun Bisa beli barang Dari luar negeri Ya kayak di Sofi Lazada Bisa kita beli Di luar negeri Itu memang harus Punya aturan Disesuaikan Maka mereka yang Megang situs-situs Jual-beli Internasional Itu harus Ngerti Tentang Aturan negara Yang ditujunya Sama kalau Misalnya Kita ingin Kita punya Kerajinan tangan Mau dijual Keluar negeri Misalnya Boleh Kita pelajari Dulu aturan Di sana Misalnya Kita gak pelajari Main kirim-kirim aja Oke diterima Kalau kita tidak bertanya Mereka menganggap Kita sudah Mengetahui Aturan mereka Dan menyetujui Ingat Pajak Amerika 40% Jadi kalau kalian Bikin Sama dengan Di Indonesia Misalnya Pajak 10% Kalian naikkan Harga Barang kalian 10% Kalian tak kena rugi Karena pajak Di Amerika 40% Kalian ikuti Pajak Tertinggi Itu kita kan Gak ngambil Untung Apakah Apakah itu Menjadi Salah satu Penyebab Indonesia Menjadi Kedatangan Maju Terlalu banyak Import Dan kukuran Export Iya Kita terlalu Banyak Import Terutama Untuk kebutuhan Pokok lagi Terlalu banyak Import Saya heran Kenapa Dulu Ya 34 Tahun ya Presiden Suharto Memimpin Kenapa Gak pernah Import Daging sapi Apa dulu Kita gak makan Daging sapi Ya Orang-orang tua Kita dulu Gak makan Daging sapi Yang era 90an 80an Kan ada Kenapa Itulah Kalau Dari peluhan Para-para Petani Kita Ya Petani Atau peternak Kita Anak kurangnya Kepedulian Dari Negara Dulu Kalau Pada Paparasi Dulu Kalau Jaman Pak Suharto Dia Pertani Gampang Melihat Rakyat Itu Makanya Diberdayakan Yang Petani-Petani Sejak Yang Petani-Petani Semua Hasil Taninya Langsung Diangkut Dulu Pak Keras Kita Sampai Luar-luar Iya Sekarang Karena Gak adanya Bantuan Terhadap Petani-Petani Dulu ya Bukan yang ada Sekarang ini Gak ada Kebantuan Banyak Petani kita Malah Menjual Sawahnya Enggak ada Ikan Sawahnya Peternak Peternak Ya Dulu Saya pernah Nonton berita Kalau Peternak itu Dia Berternak Ya Dengan Modal Sendiri Cari Bibit Sendiri Cari Anakan Sati Sendiri Dibesarkan Jual Sendiri Gak ada Yang Nampung Harusnya Kan Bibit Disediakan Oleh Pemerintah Walaupun Tidak Diberikan Gratis Tapi Diberikan Harga Yang Relatif Murah Yang Bisa Terjam Kau Oleh Masyarakat Petani Bibit Disediakan Mereka Beternak Dikasih Harga Pasar Setelah Layak Panen Langsung Diambil Satinya Dibayarkan Itu baru Sehat Memang Untuk Petani Pasti Maju Ya Sama Kayak Sekarang Banyak Apa Peternak Peternak Misalnya Kelinci Kelinci Dulu Tidak Begitu Hebo Sekarang Tidak Mulai Sekarang Ada Mitra Mitra Jadi Kita Beli Bibit Dari Mereka Kita Perihara Saat Dia Melahirkan Anak Saat Anaknya Usia Dua Bulan Ke Atas Langsung Diambil Jadi Kita Punya Modal Terus Tambah Lagi Bibir Tambah Lagi Indu 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 Seharusnya Seperti Itu Ya Apa Yang Diharapkan Dari Petani Petani Misalnya Petani Saki Yang Diharapkan Berarti Dagingnya Berarti Saat Mereka Udah Lembun Udah Usia Dua Tahun Ke Atas Itu Wajib Diambil Dikasih Uang Dengan Harga Yang Sesuai Dengan Harga Pasar Jangan Pula Harga Pasarnya Juga Ditekan Diambil Kasih Sesuai Dengan Mereka Dapat Uang Ini Mereka Cari Bibit Lagi Cari Lagi Anak-anak Saki Yang Udah Lepas Saki Ya Udah Lepas Dari Indu Tergantung Dari Indunya Mereka Akan Ternak Lagi Terus Berkelanjutan Ya Kalau Prinsipnya Kalau Usia Saki Itu Misalnya Dua Tahun Kalau Kita Mau Produksi Aktif Maka Setiap Bulan Misalnya Kita Ternak 20 Ekor Jadi Setiap Setiap Bulan Kita Harus Tambah Anakan 20 20 20 20 20 Jadi Saat Dua Tahun Pertama Panen 20 Ya Masuk Yang Baru Lagi 20 Tetap Urutannya Tetap Dua Tahun Ya Nggak Terputus Dia Jangan Sampai Terputus Karena Nantinya Jika Kita Misalnya Sudah Kerjasama Dengan Pasar A Untuk Membuang Sapi Kita Misalnya Ya Mereka Jual Untuk Jual Potong Misalnya Saat Satu Bulan Kita Absen Tidak Memberikan Sapi Maka Itu Akan Jadi Masalah Mereka Nggak Akan Mulai Kerjasama Maghita Sama Petani Alas Susah Sama Petani Biasanya Hari Ini Aku Butuh Sepuluh Ekor Aja Yang Nggak Bisa Menyediakan Biasanya Padahal 20 Ekor Selanjutnya Yang ketiga Mas'at Wina Mas'at Wina Ini Lahir Karena Adanya Kelemahan Dari Mas'at Mas'at Sebelumnya Sehingga Melahirkan Pemikiran Baru Yang Tidak Lagi Meletak Dasar Mengikat Hukum Internasional Itu Pada Kehendak Negara Ya Jadi Dari Teori Wina Ini Tidak Lagi Kehendak Negara Yang Dibicarakan Disini Jadi Masing-masing Negara Ini Yang Ingin Melakukan Kerjasama Berkumpul Kalau yang Tadi Membawa Aturan Dari Negaranya Ini Enggak Sama-sama Enggak Membawa Peraturan Tiga Negara Berkumpul Enggak Bawa Aturan Dari Pertemuan Itulah Dia Membuat Aturan Ini Mau Kemana Ini Kemana Ini Kemana Selanjutnya Ada Masak Perancis Mengikatnya Hukum Internasional Dengan Kontribusi Pemikiran Yang Sama Sekali Berbeda Dengan Kedua Masak Sebelumnya Meletakkan Dasar Mengikatnya Hukum Internasional Sebagaimana Halnya Didang Hukum Lain Pada Faktor Yang Mereka Namakan Fakta Fakta Kemasyarakatan Jadi Dalam Masa Perancis Ini Lebih Kepada Fakta Fakta Kemasyarakatan Apa Itu Faktor Biologis Biologis Itu Berarti Garis Keturunan Sosial Hubungan Kemasyarakatan Dan Sejarah Kehidupan Manusia Jadi Perancis Ini Sangat Mengutamakan Tentang Silsilah Dari Suatu Masyarakat Garis Keturunan Dari Suatu Masyarakat Harus Jelas Ya Makanya Sangat Disayangkan Perancis Sangat Menyayangkan Akan Adanya Pemusnahan Pemusnahan Etnis Di Beberapa Negara Ya Seperti Yang Dilakukan Nazi Di Jerman Ya Rohingya Itu Pemusnahan Etnis Betul Itu memang Jelas Pemusnahan Etnis Jadi Misalnya Satu Marga A Di Kampung A Dibombardir Datang Tentara Ditembahin Habis Sejarah A Di Bungu Cina Betul Iya Seperti Itu Di Amerika Pun Sering Itu Bahkan Sekarang Mohon maaf Di Amerika Sangat Susah Didapatkan Masyarakat Asli Amerika Sekarang Masyarakat Yang memegang Amerika Lihat Ada Dua Kubu Hitam Dan Putih Yang Mana Sebenarnya Yang Asli Amerika Gak Gak Jelas Karena Udah Dilupakan Kalau Di Amerika Tidak Dimusnahkan Tapi Lebih Badan Dilupakan Hubungan Antara Hukum Internasional Yang Pertama Paham Monisme Dan Dualisme Yang Kita Lihat Dipaham Voluntarisme Memandang Bahwa Berlakunya Hukum Internasional Terletak Pada Kemauan Negara Ya Jadi Dipaham Monisme Monisme Itu Lebih Kepada Kemauan Negara Jadi Hukum Internasional Itu Baru Terjadi Perjanjian Internasional Itu Baru Terjadi Jika Ada Kemauan Negara Untuk Melakutannya Jika Negara Tidak Mau Melakukannya Gak Akan Terjadi Hukum Itu Ini Ada Program Kerjasama Antara Negara A B C Ternyata Negara A Gak Gak Terlalu Tertarik Maka Gak 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 Jadi Paham Hukum Internasional Tidak Ada Pemaksaan Dalam Paham Dualisme Dilahirkan Oleh Paham Voluntarisme Memandang Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Adalah Dua Perangkat Hukum Hidup Berdampingan Dan Terpisah Jadi Dari Paham Ini Bahwa Hukum Nasional Dan Internasional Adalah Dua Aturan Hukum Yang Berbeda Dan Hidup Berpisah Dan Tetap Hidup Dalam Masyarakat Selama Masyarakatnya Melakukan Hubungan Luar Negeri Kecuali Memang Negara Yang Tertutup Seperti Korea Utara Ya Kalau Negaranya Tertutup Tidak ada Hubungan Dengan Negara Negara Lain Maka Tidak Terima Yang Terima Tidak Tidak Dua Paham Ini Beralasan Bahwa Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Mempunyai Sumber Yang Berlainan Ya Kenapa Harus Dibisahkan Karena Hukum Internasional Dan Negara Memiliki Sumber Yang Berlainan Ya Kalau Hukum Nasional Itu Sumbernya Adalah Berdasarkan Kehidupan Dalam Masyarakat Kalau Hukum Internasional Sumbernya Adalah Kepentingan Negara Ya Jadi Kalau Membuat Undang-Undang Di Indonesia Ini Berdasarkan Kehidupan Masyarakat Apa Yang Dibutuhkan Masyarakat Apa Yang Diperlukan Masyarakat Untuk Hidupnya Dibuat Aturannya Kalau Hukum Internasional Yaitu Lihat Apa Kepentingan Negara Terhadap Aturan Itu Maka Negara Mengajukan Kepentingan Hukum Internasional Dan Nasional Memiliki Subjek Hukum Yang Berlainan Ya Kita bahas Tadi Juga Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Memiliki Struktur Yang Berbeda Ya Strukturnya Berbeda Nanti Kita Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Ada Ini Tentang Lembaga Lembaga Internasional Disitu Kita Bisa Lihat Struktur Internasional Hukum 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 Nasional Akan Berlaku Secara Efektif Walaupun Bertentangan Dengan Hukum Internasional Jadi Hukum Internasional Itu Walaupun Bertentangan Dengan Hukum Internasional Maka Dia Tetap Berlaku Lain Halnya Kalau Hukum Internasional Bertentangan Dengan Aturan Nasional Suatu Negara Pasti hukum internasional ini diabaikan Sama negara itu Tidak akan diberlakukan kepada masyarakat Tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Selanjutnya ada di Dari Pampang tadi itu Ada melahirkan dua paham Yang pertama monisme dengan primat hukum nasional Apa ini? Bahwa ini lanjutan dari hukum nasional Untuk kepentingan luar negeri Jadi primat hukum nasional ini Dengan primat hukum nasional Bagaimana hukum nasional ini Mengatur tentang kepentingan luar negerinya Kepentingan negaranya Kepentingan lembaga negaranya Kepentingan masyarakatnya Inilah yang Indonesia gabung ke PBB Yang masuk dari pasukan perdamaian Dan itu aturan juga yang dilakukan oleh presiden-presiden kita yang sebelumnya Untuk kerjasama seperti itu Pak Atau ada jarang mengalami kerugian? Kalau kan kita bersama tidak Atau hanya mendapatkan keuntungannya? Kalau kerugian sampai sekarang sih enggak ada Biasanya kalau kerugian pasti Masuk ke mahkamah internasional yang ada di Hiniwa Swiss Yang masuk ke sana enggak ada masalah-masalah perjanjian antar negara Paling perbatasan negara yang banyak masuk ke sana Karena intinya kalau perjanjian antar negara ini Adalah kemauan masing-masing Masalah ada kerugian atau apa Biasanya diselesaikan antar kedua belah pihak Memang ada item oleh penyelesaian melalui lembaga peradilan Tapi biasanya enggak pernah sampai ke sana Diselesaikan oleh kedua belah pihak Ambil jalan tengahnya selesai Kalau perlu melibatkan orang ketiga cari Orang ketiga yang memang metral Yang arti kalau misalnya sama-sama orang Yang melakukan perjanjian sama-sama orang Asia Tenggara Maka orang ketiganya Negara ketiganya adalah dari negara Asia China, Korea, dari mana? Jangan dari Asia Tenggara juga Nanti karena dekat membantu Karena dekat membantu Yang kedua Monisme dengan primat hukum internasional Maksudnya disini bahwa Hukum nasional itu bersumber Juga dari hukum internasional Yang hirarki lebih tinggi Jadi Ada satu aturan Dalam hukum nasional Yang melihat aturan hukum internasional juga Misal Contohnya misalnya perlindungan haki Kita perlindungan haki Tidak buat sendiri Kita buat berdasarkan Aturan internasional Apalagi Peradilan arbitrase Arbitrase Kita tidak laksanakan sendiri Karena kita tidak ada lembaga Peradilan resmi Arbitrase yang semacam pengadilan negeri Ada gedungnya, ada yang tidak Tapi arbitrase tetap bisa dilakukan di Indonesia Ada banyak putusannya kalau ambil di Alpah Masalah itu lebih kepada masalah hukum indaga Jadi A, B Si A, si B Melakukan perjanjian Kerjasama Ya Terjadi sengketa Jadi dalam perjanjian mereka Dibuat itu nanti Ketentuan Peradilan Ya jika Suatu saat Kedepannya Perjanjian ini Mengalami masalah Maka akan diselesaikan secara arbitrase Kalau sudah ditentukan Kalau belum ditentukan Maka berdasarkan kesepakatan masing-masing Mau di arbitrase atau di umum Kalau satu mau di umum Satu mau di arbitrase Maka jatuhnya ke umum Karena umum yang lembaganya lebih kuat di Indonesia Ya Peradilan umum Peradilan negeri Apa keuntungan arbitrase ini Nanti kalian pelajari lebih lanjut juga Di hukum arbitrase Saya rasa ada ya Oh Peradilan arbitrase ini Mau tidak mau harus selesai Enam bulan Ya Enam bulan harus sudah putus Bayang gak Kalau sengketa dagang Dengan bawa ke pengadilan negeri Itu gak kemana dua tahun Jadi kalau orang yang bisnis Yang tahunya mencari untung Dua tahun bagi mereka Sudah mematikan usaha Mereka gak akan malu itu Ya Dengan dua tahun ini Kasus ada di pengadilan Mereka gak bisa Jualan misalnya Gak bisa mendapatkan keuntungan Gimana mereka bisa kasih makan Pengadilan karyawannya Gimana mereka bisa menjual Beli Jual beli barangnya lagi Ya Itu biasanya penyebab lamanya apa? Kalau di Pengadilan negeri itu Memang administrasinya Karena Mereka harus membuktikan Dari pengadilan negeri ini harus membuktikan Minta bukti ini Ya Nanti Bukti dari penggugat Misalnya ada Ada 10 atau 20 Sudah banyak Dari tergugat lagi Ya Penggugat lagi ngajukan saksi Saksinya ternyata 10 orang Tanyain satu-satu Tergugat tangan kepala 15 orang dia juga Datangnya satu-satu Jadi panjang Kalau arbitrasi Malu tidak tahu Berapa saksi yang diajukan Berdasarkan Ketentuan hakim Ya Jadi berdasarkan ketentuan hakim Berapa saksi yang diajukan Secara efektif 6 bulan Selesai Kalau di Indonesia ini sudah ada Yang menggunakan pengadilan administrasi Ada Kalau Kalau kalian lihat di Situs makam agung Itu banyak Ketusan arbitrasi Kasusnya lebih kepada Kasus-kasus sekitar dagang Misalnya Apa ya Kerjasama antar perusahaan A dan B Nalami kerugian Kerjasama antar perusahaan disitu Mengugat Ya Ternyata misalnya A Menginvestasikan dananya ke perusahaan B Yang B Bilang Bahwa ini untuk pengembangan Usaha Ternyata digunakan lain Bisa digugat Ya Jadi untuk kepentingan Masing-masing Ini harus Dilakukan penyelesaian secara cepat Karena perusahaan Tidak mungkin Stop Ya Itu hakim Arbitrasi itu biasanya bukan dari negara Hakim ditunjuk oleh masing-masing pihak Jadi hakim tiga Satu oleh pihak penggugat Satu oleh pihak tergugat Yang satu Itu baru negara Nanti contoh Enggak lah Satu penggugat Satu tergugat Satu negara Sudah Terima Ya kan Jadi Yang dari penggugat maupun tergugat Ini enggak Enggak mesti hakim Bisa jadi pengusaha Jadi hakim Karena ini bahas tentang Usaha Bukan hukum Hukumnya hanya Administrasinya Makanya satu dari negara Yang ngerti masalah Administrasi dari arbitrase ini Penyelesaian sengketanya seperti apa Ya Tetap harus ada satu dari negara Makanya Seperti juga seperti yang saya bilang Kalau dalam negara ini Ya Penyelenggaraan peradilan itu Harus hakimnya ganjir Kalian lihat Sengketa Makam Konstitusi Hakimnya berapa Kalau enggak 7 9 Supaya apa Supaya kalau Terjadi footing Terjadi voting Dia ambil voting Enggak ada hasil seri Kalau hasil seri Jadi panjang Voting ulang Voting ulang Tapi kalau Orangnya ganjir Voting Sudah pasti ada pemenang Karena dalam voting Hakim tidak boleh abstain Ya Hakim tidak boleh abstain Harus Memberikan Memberikan Keputusannya Ya Sama kayak peradilan Pidana Perdata Itu kalau memang Hakim dalam Menilai putusan Terhadap Terdakwa Misalnya 20 tahun Atau seumur hidup Ya Misalnya Hakim 1 20 tahun Hakim 2 Bilang seumur hidup Maka Hakim 3 Ditanya 20 tahun Atau seumur hidup Kalau dibilang 20 tahun Maka 20 tahun Mungkin menutup takut Ya Kalau jadi hakim Kalian itu Gak bisa kita Ego kita Kita paksakan Nah Kalau kalian nanti Daftar jadi hakim Seperti itu Kalau ketemu hal Seperti itu Berbeda Pemahaman Pemikiran Gak jadi masalah Gak akan disalahkan Nanti Hakimnya ganjil Maka Diambil voting Pengadilan Anak Ya Kita bahas Seluruh pengadilannya Kalau di pengadilan Anak Anak Tidak boleh Dihadatkan Ke dalam Ke hukum Atau peradilan Dalam waktu Yang lama Kalau terjadi Ada tiga hakim Maka akan lama Maka di Pengadilan Anak Hakimnya tunggal Gak ada Hakimnya dua Atau tiga Itu hakimnya tunggal Jadi putusannya Tep Selesai Dua tiga Atau empat kali Sidang Selesai Ya Dan suasananya itu Memang Suasana yang dibuat Senyaman mungkin Untuk anak Didampingi oleh Psikologi anak Supaya anak pun Merasa tenang Jadi Didampingi juga oleh Orang tuanya Ya Makanya kalau kalian Ke pengadilan negeri Kalian lihat Ada sidang peradilan Anak Yang gak akan Bisa masuk Itu pasti ditutup Terkadang juga Kita gak tau Di ruang sidang mana Ditarah Karena dia pindah-pindah Untuk apa Menghindari wartawan Tidak boleh dipublikasikan Nah kita lihat Dari di Indonesia Penerapan hukum Internasional Dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 Tidak termuat Ketentuan Sebagaimana Dalam undang-undang German Dan Prancis Jadi tidak Juga Dijadikan dasar Bahwa Indonesia Tidak mengakui Keberadaan Hukum Internasional Ya Indonesia Tidak ada Membahas Dalam peraturan Perundang-undangan Bahwa Hukum Internasional Itu berlaku Bagi masyarakat Atau negaranya Ya Kalau di Jerman Dan Prancis Ada Aturan Seperti itu Jadi kalau Kita Tetap Perjanjian Internasional Ini bisa dilihat Di undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Yang Menjelaskan Bahwa Ketentuan Mengenai Perbuatan Dan pengesahan Perjanjian Internasional Sebagaimana Diatur Dalam undang-undang Dasar 1945 Sangat Ringkas Sehingga Perlu Dijabarkan Dalam suatu Peraturan Perundang-undangan Jadi Kalau Ada Perjanjian Internasional Yang terjadi Di Indonesia Baru berlaku Kalau sudah ada Aturan Pelaksananya Di Indonesia Sudah ada Undang-undang Yang mengaturnya Di Indonesia Ya Jadi kalau Masalah Haki Kita bisa Kita lihat Itu Internasional Luar Yang Di Trips Ya Jadi dari Trips Indonesia Buat Aturan Tentang Haki Itu yang Banyak Yang mulai Dari Merek Cipta Desen Industri Lata Lata Sirkuit Terpadu Barri Kestanaman Itu Haki Paten Satu lagi Paten Kita ambil Kita ambil Salah satu Contoh Di Indonesia Contohnya Itu Kasus Mobil Nasional Yang Indonesia Bergabung Dengan WTO Tahun 1994 Yang Diawali Dengan Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 Mengenai Mobil Nasional Ya Ini Pada saat Ini Pertama Kali Mobil Booming Di Indonesia Kalau kita Lihat Sejarah Masalah Itu ada Masalahnya Perusahaan Timur Yang mengeluarkan Mobil Timur Jadi Itulah Pertama Masuknya Mobil Ke Indonesia Baru Dilaksanakan Lagi Dari Perjanjian Perjanjian Berikutnya Perusahaan Perusahaan Mobil Lain Ya Ini Kalau Yang Contoh Dalam Mobil Nasional Saya Rasa Inilah Pertemuan Kita Hari Ini Nah Jika Tanyakan Silahkan Bidang Saya Mohon Maaf Selamat Pertama